ada satu lagi nih, coba kita liat itu mengenai lebaran yang selalu apa nih bareng bareng baju sama kalo ini apa kebap tapi kebapnya gini banget guys kalo kebap jualan aku dulu kecil udah lama banget sih ini sebenernya apa cerita tentang kebap ini cerita tentang kebap ini jaman-jaman covid covid awal-awal sama pasca vanes apa namanya hamil hamil abis itu di dalam sekolah di dalam sekolah lagi ya sekolah kehidupan lah ya iya sih banyak kenangannya sebenernya ini berawal dari endorsean juga sih jadi ada endorsean terus dapet bing uangnya lagi dikit banget gak nyampe 1 juta uangnya di ATM sementara kafannya sudah hamil gede udah hamil gede kan bingung tuh dapet duit dari mana soalnya toko di tanah bank yang retail itu papa kasih ke dapebi itu tutup karena banyak yang ngebayak pandemi gak boleh buka banyak yang ngutang jadi udahlah tutup aja rugi soalnya akhirnya ada endorsean kita ngerjain bingung gak bingung pikir otak kayak gue jualan apa ya karena basic rompannya harus jualan ada endorsean ini jadi ada roti coklat gitu kebab gitu gitu ah ini aja deh bikinnya paling gampang soalnya tinggal dibakar jualan untungnya gapapa ambil aja seribu dua ribu soalnya kan kebabnya lebih kecil jualnya cuman goceng udah pake daging jadi kebabnya jadi penyelamat juga iya untungnya cuman seribu dua ribu tapi hebat ya berarti bibi dulu merong tuh apa aja dilakuin ya iya yang penting kayak untung dikit lah gak apa-apa seenggaknya ada daripada gak ada sama sekali gitu tapi kalian tuh kalo denger ceritanya deket banget ya satu saudara-saudara itu aku kan nginep aku tinggal disitu jadi pas pernikahan awal aku belum aku kayak nginep sesekali doang kayak seminggu mungkin 2 kali 3 kali gitu